Pada Kamis pagi, Bupati Merangin Alharis meninjau dua gedung baru yang dibangun melalui APBDK Bupaten Merangin tahun anggaran 2019, yakni Gedung Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Gedung Pemadam Kebakaran. Alharis melihat dua gedung yang dibangun cukup megah dan nyaman untuk petugas bekerja. Kepada Kepala Dinas dua instansi ini, Alharis meminta agar pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan. Karena dibangunnya gedung baru, guna memacu kinerja petugas dan agar masyarakat nyaman dalam berurusan. Untuk Dinas Perizinan, nantinya semua urusan perizinan akan dilayani dalam satu ruangan, sehingga proses izin cepat selesai. Begitu juga dengan urusan lain yang menyangkut instansi ini. Sehingga apapun urusan nanti, ini lebih terintegrasi, mudah untuk masyarakat mengetahui kapan selesai waktunya, berapa hari, dokumen apa yang sedih kurang, dan itu juga bisa mereka lihat di internet, di website yang sudah dibangun.